Berada pada peralihan musim kemarau ke musim penghujan, PMKG kembali mengingatkan kepada masyarakat untuk mewaspadai bencana hidrometeorologi yang merupakan dampak dari cuaca ekstrim. Diprediksi suhu udara akan meningkat hingga 32 derajat Celcius. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisikal Stasiun Klimatologi Jambi menghimbang kepada masyarakat untuk mewaspadai cuaca ekstrim pada peralihan musim atau transisi dari masa kemarau ke musim penghujan. Peralihan ini diprediksi terjadi sepanjang desa harian 1 bulan November 2023. Senior Forecaster BMKG Stasiun Klimatologi Jambi Arief Ma'rufi mengatakan, Fenomena cuaca ekstrim yang harus diwaspadai seperti angin kencang, hujan lebat dengan intensitas curah hujan di atas 50 mm per desarian. Namun sebelumnya suhu udara akan meningkat hingga 32 derajat Celcius. Selanjutnya fenomena angin kencang disertain hujan lebat dan petir berpotensi terjadi pada sore hingga dini hari. Arief juga menghimbau kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dinilai penting agar dapat terhindar dari bahayanya bencana hidrometeorologi. Seperti banjir dan longsor sekaligus mewaspadai potensi terjadinya petir. Ya berdasarkan data terakhir dan dinamika masyarakat terakhir yang kami amati bahwa mulai dari dasarian 1 November ini, wilayah Provinsi Jambi khususnya Kabupaten Muri Jambi sudah memasuki masa pancar rupa di mana hujan sudah melampaui daripada 50 mm dasarian. Ada pun hal-hal yang perlu diperhatikan atau diwaspadai selama masa pancar rupa ini adalah angin kencang, kemudian hujan dengan intensitas sedang sampai lebat, dan adanya petir. Nah itu yang harus diwaspadai oleh masyarakat sehingga untuk terhindar daripada bahaya-bahaya dari bencana hidrometeorologi di masa pancar rupa ini. Arief menuturkan potensi terjadinya cuaca ekstrim ini menyeluruh hingga 11 kecamatan di Kabupaten Muri Jambi pertanda akan terjadinya cuaca ekstrim.